Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh well thank God for the blessing today all praises to our the most merciful and the gracious well students I'm very happy, delighted, proud of you I can see you in this English program well students I would like to introduce myself my name is Mr. Imran my full name is Muhammad Ali Imran you just can call me you can call Mr. Imran well students in this English program I would like to teach you about how to say greeting, leave taking, thanking and apologizing well students always stay healthy and keep up your spirits and do the protocol of health from the government of Indonesia number one is always wear your mask number two is keep social distancing and number three is wash your hands well students let's check it out right now we are going to learn about greeting and leave taking greeting adalah beri salam dan leave taking adalah berpamitan dan belajar tentang greeting yaitu ungkapan salam anak greeting berasal dari kata kerja work to greet yang artinya menyapa atau memberi salam jadi greeting adalah ungkapan salam atau sapaan yang diberikan atau ditunjukkan kepada orang lain baik secara formal maupun informal sesuai dengan kondisi dan orang yang kita beri salam ungkapan salam atau salam dibagi menjadi dua anak-anak yaitu formal dan informal greeting formal greeting biasanya digunakan pada situasi resmi jadi suatu situasi formal atau belum familiar sedangkan informal greeting digunakan pada situasi santai biasanya sudah familiar atau kenal dengan lawan bicara dan tidak resmi sebelum kita belajar lebih jauh tentang greeting menyapa berpamitan leave taking mengucapkan terima kasih thanking dan meminta maaf apologizing secara lengkap anak-anak bisa membaca tapi secara garis besar anak-anak siswa bisa melakukan interaksi interpersonal tentang kegiatan menyapa berpamitan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf tujuan yang kedua adalah anak-anak siswa mampu menyusun teks interaksi interpersonal berolisan dan tulis sangat sederhana sangat pendek dan sederhana tentang kegiatan menyapa greeting berpamitan leave taking mengucapkan terima kasih thanking dan meminta maaf apologizing itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita saat ini salam dalam bahasa inggris yaitu greeting ini ada beberapa waktu yang harus kalian atau anak-anak perhatikan dan anak-anak good morning itu waktunya adalah jam 12 malam sampai jam 12 siang dengan tambahan am good afternoon yaitu waktunya adalah jam 12 siang sampai jam 6 sore jam 12 siang sampai jam 6 sore dengan tambahan pm good noon selamat siang biasanya diucapkan ketika waktu tepat 12 00 yaitu 12 siang good evening biasanya digunakan mulai pukul 6 sore sampai until before time to go to bed sampai sebelum waktu tidur jadi jam 6 sore sampai sebelum kita tidur biasanya ditambah PM belakangnya good night selamat tidur when time to go to bed ketika kita saatnya pergi tidur good day no time related good day ini tidak ada waktu yang bisa dijadikan patokan anak-anak good day selamat hari baiknya no time related ini anak-anak disini ada tulisan PM dan AM PM kepanjangan dari post meridiem post meridiem PM biasanya cuma diucapkan PM 7 PM 9 PM waktu wilayahnya waktu wilayahnya seperti tadi jam 12 siang sampai dengan jam 24 malam sedangkan AM and the meridiem and the meridiem yang biasa di ucapkan AM misalkan 6 AM 7 AM 10 AM waktunya anak-anak adalah mulai dari jam 24 dari 24 malam jadi jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang itulah waktunya AM di Indonesia itu biar kita menggunakan sistem 24 jam jadi kita tidak mengenal AM dan PM tapi biasanya kita hanya menunjukkan jam 12 malam 12 siang gitu ya anak-anak jam 7 pagi jam 7 malam gitu sedangkan di Inggris dan Amerika menggunakan sistem 12 jam dengan menggunakan AM dan PM untuk membedakan malam dan siang greeting people memberi salam salam pada orang yaitu kita bagi ada dua yaitu yang formal resmi dan informal tidak resmi kalian tolong perhatikan ini adalah contoh ucapan greeting yaitu salam yang secara formal atau resmi hello good morning how are you how do you do how is everything hello good morning how are you how do you do how is everything kemudian untuk yang tidak formal atau informal adalah morning hi hey yo what's up how is it going how are you doing how are you doing how are things morning hi hey yo what's up how is it going how are you doing how are things jawaban atau responnya adalah if good jika kondisinya bagus atau baik atau sehat maka akan menjawab great nice fantastic if so so jika kondisinya sedang-sedang saja biasanya mereka akan menjawab not bad so so i can't complain i can't complain i can't complain if bad if bad jika kondisinya buruk atau tidak sehat mereka akan menjawab bad lousy not good bad lousy not good anak-anak untuk formal greeting ucapan salam dalam situasi resmi kita lihat contohnya good morning jawabannya adalah good morning hello miss emma how are you today i'm well thank you and you good day sir good day madam how do you do how do you do perhatikan disini adalah ucapan selamat yaitu formal greeting dengan responsenya jawabnya dan meaning artinya ada di sebelah kanan baiklah anak-anak setelah belajar tentang teorinya tentang bagaimana memberikan ucapan salam greeting dan responsenya dan jawabannya silahkan anak-anak untuk membaca sendiri berikut ini adalah contoh-contoh percakapan tentang greeting atau ucapan salam silahkan anak-anak untuk dipelajari dengan baik dicermati dengan baik kalimat-kalimat yang mengucapkan salam berikut dengan jawabannya dan apabila anak-anak mengalami kesulitan dengan kata-kata sulit silahkan untuk mengecek di kampus yang masing-masing dan bapak sudah sediakan terjemahannya di sebelah kanan oke anak-anak selamat belajar berikut ini juga contoh lain percakapan tentang greeting anak-anak silahkan untuk dilatih sendiri silahkan baca dengan baik di ucapkan dengan pronunciation ucapan yang baik silahkan untuk dipelajari anak-anak contoh bagian D yaitu tentang masih tentang greeting ucapan selamat kita cek anak-anak apakah ada kata yang sulit i'm doing well maksudnya saya baik-baik saja kemudian i'm great saya luar biasa thinking sedang berfikir applying applying maksudnya dia akan melamar kemudian ada kata college college itu seperti kayak universitas gitu anak-anak perguruan tinggi few questions few itu beberapa questions pertanyaan would you mind telling us about the process please would you mind apakah anda keberatan would you mind apakah anda keberatan telling us memberitahu kami memberitahu kita berikutnya it's a pleasure to meet you it's a pleasure artinya menyenangkan sekali kemudian kita lihat lagi apakah ada kata sulit anak-anak saya kira oh don't mention it don't mention it itu artinya terima kasih kembali biasanya thank you dijawab dengan terima kasih kembali hopefully semoga hopefully semoga kemudian i will be saya akan able bisa atau mampu able bisa atau mampu answer menjawab answer menjawab contoh berikut ini adalah situasinya formal anak-anak resmi ya kita lihat good morning mr. peter good morning mr. som sak how are you i'm very well thank you and how are you quite alright thank you quite alright sangat sehat sangat baik-baik ya itulah contoh greeting dalam situasi formal contoh dalam situasi formal lagi anak-anak situasi resmi masih tentang greeting hello my name is tony hi tony i'm patrick how do you do how do you do how do you do digunakan dalam situasi resmi ketika kamu bertemu seseorang pertama kali ketika kita bertemu seseorang pertama kali anak-anak biasanya tidak mengucapkan how are you tetapi mengucapkan how do you do how do you do digunakan seperti how are you tapi bagi kamu yang ketemu temanmu pertama kali tapi ketika sudah jadi teman ketika ketemu kita bilang how are you tapi kalau masih baru saja ketemu pertama kali belum kenal kita ucapkan how do you do biasanya how do you do itu dijawab dengan how do you do jadi how do you do jawabnya how do you do itu berarti baru kenal baiklah anak-anak ada contoh lagi tentang ucapan selamat yang tidak resmi informal yaitu greetings situasinya informal tidak resmi ini ada tambahan dan hi what's up good to see you how are things with you how is it going how is life been treating you hi what's up good to see you how are things with you how is it going how is life been treating you berikut ini adalah ungkapan salam yang tidak resmi informal greeting lengkap dengan responsenya lengkap dengan jawabannya perhatikan anak-anak how are you how are you doing fine great how have you been I've been great how is your day how is your day not bad what's up nothing just tired ini contoh dari informal greetings yang lain anak-anak perhatikan lengkap dengan jawabannya hi how's life terrific and you what's news just fine thanks how is everything great thanks how is business pretty well what about you good to see you ada tiga contoh percakapan anak-anak tentang greeting yaitu memberi salam ada abc kita simak untuk yang bagian A saya kira untuk kata wonderful artinya sangat luar biasa everything is better segalanya lebih baik mungkin itu adalah kata yang mungkin sulit sedangkan bagian B kita tahu what's up sama dengan how are you ya nothing much tidak ada yang banyak berubah what's new apa yang baru not too much tidak begitu banyak kata sims artinya nampaknya sims nampaknya kemudian i've been pretty busy i've been pretty busy pretty itu sangat busy sibuk ya i've been baru-baru ini saya sangat sibuk me too aku juga kemudian ada kata gotta go gotta go artinya saya harus pergi ini musuhnya dia akan berbapar pamitan dengan temannya call me tonight call menelepon and check you later check check to memeriksa atau nanti akan mendapatkan berita later artinya nanti bagian C kita lihat ada kata the usual the usual the usual ada seperti biasanya what's for breakfast makan pagi apa yang biasanya dimakan pada makan pagi the usual itu biasanya terus roti panggang ya kemudian i think menurut saya i think menurut saya i'll just saya hanya i'll just saya hanya serial itu seperti serial ya for a change for a change itu sebagai variasi sebagai variasi ya gantian gitu maksudnya help yourself maksudnya ambil sendiri help yourself kemudian refrigerator itu kulkas silahkan untuk dipelajari anak-anak contoh perjagaban situasinya informal tidak resmi masih tentang greeting anak-anak masih tentang memberi salam ya kita lihat hello joy hi bob nice to see you how are things how are things apa kabar ya nice to see you senang sekali bertemu anda so so thanks susu itu biasa-biasa how was your birthday bagaimana ulang tahunmu it was very lovely love itu sangat indah that's pity sayang that's pity you didn't join us kamu tidak datang you didn't join us kamu tidak datang bersama kami ya sorry i hope you join with us later i hope saya harap join bergabung atau ikut later nanti don't worry jangan khawatir don't worry jangan khawatir bye lucky you lucky you semoga anda beruntung semoga anda beruntung lucky you you are greeting a person you haven't seen for a long time bagaimana kita menyapa dengan teman kita yang kita tidak pernah ketemu lama sekali bagi kalian yang tidak pernah ketemu lama sekali dengan teman kalian kita bisa menggunakan ungkapan di bawah ini it has been a long time it's been too long what have you been up to all these years it's always a pleasure to see you how long has it been i'm so happy to see you again ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita lama tidak jumpa dengan teman kita inilah yang kita gunakan untuk menyapa mereka yaitu it has been a long time it's been too long what have you been up to all these years it's always a pleasure to see you how long has it been i'm so happy to see you again contoh ungkapan memberi salam bila kita sudah lama tidak ketemu dengan teman kita kalau kita sudah lama tidak ketemu dengan teman kita ini ada sebuah contoh percakapan anak-anak yaitu it has been a long time it has been a long time silahkan anak-anak dilihat dan sudah diberikan terjemahan dengan lengkap silahkan untuk disimak dengan baik ya semoga bermanfaat contoh greeting memberi kekapan salam dalam bentuk percakapan anak-anak silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik dan bapak sudah berikan terjemahannya saya kira anak-anak tinggal melatih sendiri silahkan dihitung anak-anak contoh greeting menggunakan selamat menikmati yaitu yang formal, yang resmi dan informal, tidak resmi Kita belajar mengenai formal living yaitu berpamitan atau berpisah dalam situasi resmi Use for formal situation Ada beberapa ungkapan dalam berpamitan atau berpisah lengkap dengan sebelah kanan yaitu jawabannya yaitu responses Kita perhatikan anak, marilah kita berlatih Goodbye Take care Sampai jumpa lagi, take care, jaga diri, hati-hati See you tomorrow See you See you next week See you See you later See you Sorry, I have to go now Never mind, see you I'll talk to you later Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Sure, see you later Tentu, sampai jumpa lagi It's been nice talking to you Menyenangkan sekali berbicara dengan Anda So long, sampai jumpa lagi I think I must be going now Menurut saya, saya harus pergi sekarang Bye Let's hope we meet again soon Let's hope we meet again soon Semoga kita bisa bertemu lagi segera See you Sampai jumpa lagi Ini adalah informal living Berpisah atau berpamitan dalam situasi yang tidak resmi Yaitu situasinya adalah dalam situasi relax situation Situasi yang santai anak-anak Mari kita cek dua ungkapan ini Yang sebelah kiri adalah berpamitan atau berpisah Yang sebelah kanan adalah jawabannya yaitu responses Kita cek dulu untuk artinya anak-anak So long for now Be seeing you Artinya sampai jumpa lagi Kemudian have a nice day Artinya Selamat menikmati Selamat hari yang indah Semoga harinya hari kamu hari indah sekali Have a good trip Selamat menikmati perjalanan Give my regard to your parents Sampaikan salamku kepada orang tuamu Take care of yourself Jaga diri baik-baik Be careful please Hati-hati ya Kemudian jawabannya adalah Bye now Sampai jumpa lagi Be seeing too Sampai jumpa lagi juga Thanks and you too Terima kasih Dan kamu juga Thanks Terima kasih Sure I will Tentu saya akan Menyampaikan salam I will Saya akan menjaga diri dengan baik-baik Sure I am And you too Tentu saya hati-hati Dan kamu juga Itulah artinya anak-anak Sekarang kita langsung berlatih Bagaimana mengucapkannya So long for now So long for now Bye now Be seeing you Be seeing you too Have a nice day Thanks and you too Have a good trip Thanks Give my regard to your parents Sure I will Take care of yourself Take care of yourself I will Be careful please Sure I am And you too Sampai pada contoh Tentang leaf digging Dan nanti juga Akan ada kombinasi Antara leaf digging Dan greeting Anak-anak Kita Mulai Berlatih Bagaimana percakapan ini Tentang Rose dan Anna Kita lihat anak-anak Hi Anna Hi Anna Hello Rose How's you doing? How's you doing? Really great Wow you look so happy What's the matter? Tomorrow is my birthday And my dad will have my birthday held in 4 season hotel Tomorrow is my birthday And my dad will have my party held in 4 season hotel That's really amazing Happy birthday Rose Thanks Please come to my party at 7 p.m Okay See you tomorrow See you Kita lihat contoh berikutnya Tentang Farewell Atau berpisah Antara greeting dan farewell Bisa dilihat sendiri anak-anak Di sini ada 3 contoh Anak-anak bisa lihat sendiri Saya kira Tidak ada kata surit ya Banyak kata yang mudah Anak bisa cermati Dan baca dengan baik-baik 3 contoh Tentang berpisah Dan di situ juga ada greeting Juga ada lift-taking Karena memang percakapan tidak bisa tunggal anak-anak Pasti ada percakapan yang kabungan antara greeting dengan lift-taking Silahkan disimak Semoga bermanfaat Selamat menikmati I think that's all about greeting and lift-taking I hope you can enjoy and understand all the materials If you don't understand please ask me questions Or you can ask your friends Please collaborate with your friends If you don't understand collaborate and work together with your friends About the difficult words you can browse in the internet You can link it up in your dictionary Or just google it I think everything is going to be alright Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Hello everybody My dear students I'm very happy to see you again In my English program While students We will have some fun And enjoy your day By doing some practices And exercises In this moment Well students To check your understanding about English About the previous materials Expansely greeting and lift-taking Let's do the following quiz Well students It's the quiz time now Let's check it out Exercise 1 Anak-anak Kita pilih jawaban A, B, C, atau D Tidak usah tulis soal Hanya memilih A, B, C, dan D Nomor 1 It is not a greeting expression Mana yang bukan ungkapan greeting Nomor 2 It is not a parting expression Mana yang bukan ungkapan perpisahan Nomor 3 Melengkapi percakapan anak-anak Silahkan di-check Kira-kira mana yang cocok Untuk mengisi Kalimat A Nomor 4 What will you say When you meet your teacher At school gate in the morning Silahkan dipilih anak-anak Nomor 5 The following is What you say to someone When you meet him or her In the afternoon Nomor 6 Melengkapi percakapan anak-anak Apa yang dikatakan Jeremy nanti Ketika Donnie menjawab It's nice to meet you I think it's easy, right? Oke, nomor 7 Before Indra goes to bed He says to his parents Apakah yang akan di-ucapkan Indra? Nomor 8 What is the suitable response Of expressions Thanks so much Thanks so much Kira-kira jawabannya apa? Nomor 9 Completing the dialogue What will Mr. Sidgi say After Mr. Johan Expressing How do you do Mr. Sidgi? Kira-kira apa yang dikatakan Pak Sidgi Nomor 10 Still completing the dialogue What will Yoga say When Fitri Says I'm fine Thanks And you Kira-kira Yoga Berkata apa? Ketika Fitri Menjawab I'm fine Thanks And you Nomor 11 Kira-kira yang dikatakan BD siapa? I'm sorry I have to go now Blah-blah-blah Sir Kira-kira apa isinya Anak-anak Oke Good luck Berikutnya Next is Nomor 12 It is at night You meet your teacher At supermarket What will you say You're greeting? Nomor 13 Completing the dialogue What will Sophia Say After seeing Okay Next is Nomor 15 What is the best answer For nomor 15 Oh this is so wonderful Kira-kira apa Kelanjutannya Dari kalimat itu Nomor 16 Melengkapi Percakapan Anak-anak Morning Blah-blah-blah Sam Kira-kira apa yang Mengisi Kirit-kirit setelah Kata morning Nomor 17 Masih melengkapi Percakapan I'm sorry ma'am I broke your favorite Jack last night Kira-kira apa yang Dikatakan Ibu Blah-blah-blah We can buy another one Someday Oke Dilanjut Nomor 18 Kira-kira Jawabannya apa Anak-anak Kira-kira Erie mengatakan Apa Kalau Donna Mengatakan I will ask My brother To check Nomor 19 Kira-kira Apa yang Dikatakan Rio Ketika Alex Menjawab I'm real Nomor 20 Apa jawabnya Rehan Ketika Farah mengatakan Nice to meet you Rehan Nomor 21 Kira-kira Kira-kira Apa yang dikatakan Ibu Atau Mother Ketika Jila berkata Happy Anniversary Mom Long life This is a present For you Apakah Jawaban Mother 22 22 How do you do Kira-kira Jawabnya apa Boy Ketika Alex Mengatakan How do you do Well next Number 23 I will go to bed Now Okay What will Faris Say Number 24 What will Mr. Budi Say After Sinta Says Good afternoon Sir Number 25 What's your name What will Vina Answer Number 26 Good morning Rara What will Rara Say Number 27 Help me please What will Did he say After Tatang Says Help me please Number 28 The time Shows At 7 AM What should You greet To another People Who you meet The time Shows At 7 AM What should You greet To other People Who you meet Number 29 You've split Your drink To someone's Clothes In a restaurant What would You say To him Or her You've split Your drink To someone's Clothes In a restaurant What would You say To him Or her Number 30 What will Rifa Say After Tina Says Bye-bye There Bye-bye There There Number 31 To number 34 Is Based on the Dialogues above So please complete the dialog Form number 12 Number 31 32 32 33 34 34 I think it's very easy You can read Seriously You can read Comprehensively So that you can Answer Well You can answer Correctly For number 31 32 33 34 Based on the Dialogues above Well The last is number 35 Which one is the following Which one the following Is the expression of Leap-taking Which one in the following Is the expression of Leap-taking The last is the last slide is number 36 to number 40 Well you can choose a b c or d While students Number 36 What is the right answer Especially the underline Sentence The underline sentence Good night Is expressing about what Number 37 Before we go to school in the morning What she says to her parents Before we go to school in the morning What she says to her parents Number 38 See you tomorrow See you tomorrow The underline sentences The underline sentences See you tomorrow Is talking about A, B, C, R, D Number 39 You are sending a friend of At the airport He's going on a holiday Just before she board the plane You say to her Blah, blah, blah What will you say to her Number 40 Your friend will go to Jakarta For one month by bus Just before he leaves You say to him Your friend will go to Jakarta For one month by bus Just before he leaves You say to him Blah, blah, blah What will you say to him Well it is the last Questions For the multiple choice I hope you can do it well Question Kedua ini adalah Fill in the blank Areas with suitable greeting expression Anak-anak silakan mengisi Atau menjawab Percakapan 10 nomor ini Sesuai dengan pengetahuan Yang anak-anak pahami Tadi Silakan anak-anak untuk menjawab 1 sampai nomor 10 Jawaban dari 10 pertanyaan Dari teman kamu Yaitu Siddiqui, Fatima, Gabriel, Tina Alex, Ken Rita, Firman Mr. Iko Dan Mary Silakan dilengkapi Anak-anak percakapannya Jawaban dengan singkat ya Good luck Romawi 5 Answer the question below What do you say to greet someone at 6.30 am Number 2 What do you say to greet someone at 8 pm Number 3 What do you say to greet someone at 2 pm And the last number Number 4 What do you say to your parents before going to bed I think they are very easy Okay students We finally Finally come to the end of this exercise Exercise 6 Arrange these words into a good sentences Silakan anak-anak Untuk menyusun kata-kata yang diajak ini The number words in being Untuk disusun menjadi sebuah kalimat yang baik Kalimat yang bermakna Silakan anak-anak dicoba Untuk nomor 1 2 3 4 Dan 5 Silakan diingat-ingat kembali Pelajaran yang sudah diberikan Dan latihan yang sudah diberikan terdahulu Oke anak-anak Silakan mencoba Mengurutkan kata Menjadi kalimat yang bermakna Have a nice try This is the end of this exercise I'm Mr. Imran Would like to say Thank you very much for joining in this quiz And for following our materials About greeting and lip-taking And don't forget to ask your friends Or collaborate with your friends Work together with your friends To do the quiz If you cannot do it alone You can collaborate And work together with your friends I think I'm sure you can do it better And successfully Well students Good luck Thank you very much Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton